Tur luar mata Alis Alis berfungsi untuk melindungi mata dari keringat Kelopak Kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari kotoran dan debu Kelenjar air mata Berfungsi untuk menjaga mata supaya mata tidak kering dengan cara menghasilkan air mata Bulu mata Bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari cahaya dan debu Struktur dalam mata terdiri dari kornea Kornea berfungsi untuk menerima cahaya dari sumber cahaya Pupil Pupil berfungsi untuk menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke mata bagian dalam Retina Retina berfungsi untuk menerima cahaya dan diteruskan ke otak Saraf optik Sarf optik berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya menuju otak dan memberikan kesan visual Skelera Skelera merupakan lapisan luar mata yang berwarna putih dan relatif kuat Skelera sebagai tempat untuk melekatnya lensa mata Lensa mata Lensa mata terletak di belakang iris dan pupil setelah kornea Lensa mata mampu memusatkan cahaya dan gambar pada riti Di dalam kornea terdapat iris atau selaput pelangi yang memberikan warna pada mata Selaput pelangi inilah yang memberikan warna coklat, hitam, biru pada mata kita Tes masuknya cahaya ke mata Cahaya yang masuk melalui kornea diteruskan ke pupil dan ke iris Iris akan mengatur jumlah cahaya yang masuk dengan cara membuka dan menutup Seperti halnya celah pada lensa kamera Jika lingkungan di sekitar gelap, maka cahaya yang masuk akan lebih banyak Jika lingkungan di sekitar terang, maka cahaya yang masuk menjadi lebih sedikit Ukuran pupil dikontrol oleh otot si fingers pupil yang membuka dan menutup iris Kemudian diteruskan ke retina Di retina terdapat dua macam sel reseptor pada retina Yaitu sel kerucut dan sel batang Sel kerucut dan sel batang berisi pigment warna Kedua macam pigment ini akan terurai bila terkena sinar Pigment pada sel batang berfungsi untuk situasi cahaya kurang terang Sedangkan pigment dari sel kerucut berfungsi untuk suasana yang lebih terang Kemudian otak akan memproses sinyal-sinyal tersebut menjadi sebuah bayangan atau gambar yang dapat kita lihat Sehingga dapat disimpulkan Mata hanya mampu menangkap cahaya yang dipantulkan Jika tidak ada cahaya atau ketika keadaan gelap Kita tidak mampu melihat apa-apa Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan Terima kasih telah menonton Terima kasih.